Langit seharusnya netral, ia tidak berpihak, tidak bersuara, dan tidak memilih korban. Namun di medan perang modern, langit justru menjadi wilayah paling mematikan. Ancaman tidak lagi datang dalam bentuk armada pesawat besar yang mudah terdeteksi. Ia datang rendah, cepat, kecil, dan seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Drone, rudal jelajah, amunisi presisi, dan UAV kamikaze mengubah langit menjadi lorong kematian. Banyak sistem pertahanan udara lama runtuh menghadapi realitas ini. Namun anehnya, di laporan medan tempur terbaru, satu nama terus muncul. Buk M2 Sistem yang secara usia seharusnya sudah digeser, bukan lagi andalan utama. Namun, masih berdiri, masih menembak, dan masih memaksa musuh mengubah rencana serangan mereka. Pertanyaannya, kini bukan apakah Buk M2 tua, tetapi mengapa ia belum mati? Buk M2 lahir dari era ketika perang udara masih didominasi pesawat tempur dan helikopter serang. Tapi, medan perang hari ini berbeda. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada zona aman, serangan datang berlapis, simultan, dan seringkali dalam jumlah besar. Justru, di kondisi inilah Buk M2 menemukan kembali relevansinya. Ia bukan sistem paling canggih, ia bukan simbol teknologi masa depan, tetapi ia adalah sistem yang dibangun untuk bekerja dalam kekacauan. Buk M2 dirancang sebagai pertahanan udara jarak menengah yang fleksibel, mampu mengisi celah antara sistem jarak pendek dan sistem strategis jarak jauh. Dan celah inilah yang paling sering dieksploitasi dalam perang modern. Saat drone terbang rendah menghindari radar besar, saat rudal jelajah menari mengikuti kontur medan, Buk M2 berada tepat di zona pembunuhan itu. Keunggulan paling berbahaya dari Buk M2 bukan jaraknya, bukan kecepatannya, tetapi kemandiriannya. Setiap kendaraan peluncur Buk M2 membawa radar pencari, radar kendali tembak, sistem komando, dan rudal sendiri. Artinya, satu unit bisa bertarung sendiri tanpa menunggu perintah pusat. Dalam perang modern, pusat komando adalah target utama. Begitu pusat lumpuh, banyak sistem menjadi buta. Buk M2 tidak. Ia bisa tetap berburu meski jaringan terganggu, komunikasi terputus, atau radar utama dihancurkan. Inilah mimpi buruk bagi operasi penindasan pertahanan udara. Menghancurkan satu radar tidak berarti membuka langit. Selama Buk M2 masih hidup, langit tetap berbahaya. Buk M2 tidak dibangun untuk berburu mitos. Ia dibangun untuk membunuh ancaman nyata. Targetnya bukan hanya jet tempur mahal, tetapi ancaman harian yang justru paling sering digunakan dalam perang modern. Drone intai, UAV serang, helikopter rendah, rudal jelajah subsonik, hingga amunisi presisi. Inilah alasan mengapa Buk M2 masih digunakan baru-baru ini. Ia bukan sistem untuk pertarungan simbolik, tetapi alat kerja keras yang dipakai setiap hari untuk menutup celah udara. Dalam konflik modern, ancaman terbesar bukan satu serangan besar, tetapi serangan kecil yang terus-menerus. Dan Buk M2 dirancang untuk perang semacam itu. Perang kelelahan, perang tekanan konstan, perang di mana setiap celah sekecil apapun bisa berakibat fatal. Di medan perang hari ini, sistem pertahanan udara yang diam adalah sistem yang sudah mati. Drone pengintai menemukan posisi, drone FPV menyerang, artileri presisi, menyelesaikan. Buk M2 memahami ini sejak awal. Dipasang pada sasis berantai, ia bisa bergerak mengikuti pasukan darat, berpindah posisi setelah menembak, dan menghilang sebelum serangan balasan tiba. Konsep shoot and scoot bukan tambahan, ia adalah bagian dari DNA Buk M2. Mobilitas inilah yang membuatnya masih bertahan. Ia bukan benteng statis, ia adalah pemburu yang terus berpindah. Di medan perang modern, yang bergerak bertahan, yang diam dihancurkan. Perang elektronik kini menjadi senjata utama. Jamming, spoofing, dan gangguan spektrum adalah ancaman konstan. Buk M2 memang bukan sistem tercanggih dalam hal sensor, tetapi ia dirancang untuk tetap bekerja dalam lingkungan yang diganggu. Radar Buk M2 memiliki ketahanan terhadap gangguan elektronik, mampu beroperasi dalam spektrum kompleks, dan tetap memberikan solusi tembak dalam kondisi yang tidak ideal. Ini bukan soal teknologi futuristik, tetapi rekayasa militer yang realistis. Buk M2 tidak mengejar kesempurnaan, ia mengejar fungsionalitas. Dan di medan perang nyata, yang fungsional seringkali lebih mematikan daripada yang canggih di atas kertas. Jawabannya sederhana, dingin, dan brutal, karena ia masih bekerja. Selama Buk M2 masih mampu menutup langit pada ketinggian menengah, selama ia masih bisa menjatuhkan drone dan rudal jelajah, selama ia masih memaksa musuh mengubah rute penerbangan dan taktik serangan, maka sistem ini akan tetap digunakan. Militer tidak beroperasi berdasarkan usia teknologi, tetapi berdasarkan efektivitas. Versi yang lebih baru memang ada. Buk M3 memang lebih canggih, tetapi perang tidak menunggu produksi selesai. Buk M2 sudah ada, sudah dikenal, sudah dipahami awaknya, dan sudah terintegrasi dalam jaringan pertahanan udara. Dalam perang nyata, yang tersedia dan efektif, selalu menang atas yang sempurna, tapi belum siap. Jika sistem yang disebut lama masih mampu menutup langit modern, jika teknologi yang tidak lagi diproduksi massal masih bisa memaksa drone canggih jatuh terbakar, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Buk M2 usang. Pertanyaannya adalah, berapa banyak serangan udara yang gagal tanpa pernah kita lihat karena Buk M2 masih berdiri di sana, diam, bergerak, menunggu. Di medan perang modern, senjata paling menakutkan bukan yang paling baru, tetapi yang menolak mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.